Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 itu tidak akan pernah bertambah. Sementara yang namanya persoalan umat itu selalu ada, selalu muncul setiap hari. Untuk memecahkan problem-problem tersebut tentu dibutuhkan sarana atau alat atau metodologi. Dan metodologi itulah yang disebut sebagai usul fikir. Contoh sederhana, dulu belum ada ATM, dulu belum ada transfer uang, dulu belum ada bayi tabung, dulu belum ada apa namanya jarum narkotika dan sebagainya. Itu persoalan-persoalan yang ada pada zaman sekarang ini. Sementara kalau kita merujuk langsung ke Al-Quran yang nasnya itu seperti itu tidak ada. Tidak ada yang namanya, saya mengatakan janganlah kamu mendekati narkotika. Tidak ada. Adanya khomer. Ini kan butuh kias. Kias inilah bagian dari metodologi. Zaman Rasul tentu tidak membutuhkan usul fikir karena ayat Al-Quran juga masih turun. Di situ juga ada Rasulullah SAW. Ketika ada persoalan langsung ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Zaman sahabat persoalannya juga belum begitu banyak. Belum itu kompleks. Sehingga usul fikir juga belum begitu dibutuhkan. Meski demikian para sahabat sudah beristihad dan sudah menggunakan metodologi. Hanya belum terbuka salah rapi. Contoh, Kumar bin Khattab sering menggunakan istihad istihad ada pencuri yang tidak dihukum potong tangan karena dia mencuri kepepet terpaksa. Bahkan yang dicuri itu yang diansam oleh Sayyidina Omar. Jika pencuri ini masih mencuri lagi maka orang kaya yang dicuri ini akan dipotong tangan. Kenapa? Karena dia mencuri kepepet. Ini adalah istihad Islam. Sejak itu usul fikir berkembang hingga saat ini. Zaman kontemporan usul fikir memang sangat dibutuhkan. Sangat penting karena kita menjadi jelas ketika kita beristihad. Ketika kita ingin mencari persoalan-persoalan, solusi persoalan-persoalan baru. Itu kita jelas pegangannya yaitu usul fikir. Bahkan ketika orang-orang liberal, orang-orang yang berusaha untuk merusaha ajaran Islam dengan menghalalkan hal-hal yang menghalalkan oleh Allah bisa kita tanggapi dengan ilmu usul fikir. Sebagian ada yang mengatakan bahwa sholat cukup berdoa, ada yang mengatakan buku maris tidak perlu, ada yang mengatakan poligami tidak perlu, dan sebagainya. Hal-hal yang ayat-kot-iyat itu mereka utak-atik dan itu baru bisa kita tanggapi dengan usul fikir. Persoalan terkait dengan bunga bank, terkait dengan transfer uang, terkait dengan cloning, terkait dengan macam-macam itu yang tidak pernah ada zaman dahulu juga bisa kita beristihad dengan ilmu usul fikir. Oleh karena itu, ilmu usul fikir menjadi ilmu yang sangat urgent, sangat penting untuk kita dalam ilmu bersama. Dengan berbagai macam cabangnya, baik semantik atau mako sidi. Istiad semantik atau istiad mako sidi, dua-duanya sangat penting. Oleh karena itu, silahkan bagi sahabat-sahabat sekalian yang ingin memperdalam usul fikir, kebutuhan saat ini semakin mendesak, apalagi dengan berbagai serangan dari kaum liberal yang berusaha untuk merusak hukum-hukum Islam. Hanya dengan usul fikir, kita bisa membentangi akhidat Islam ini, hukum Islam ini, supaya tetap bisa eksis sesuai dengan ruang dan ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.